Intro Hingga saat ini banyak dari kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mempersoalkan tantra Salah satunya apakah tantra itu agama atau bukan? Sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab Terlebih lagi ajaran tantra merupakan pengetahuan yang tidak terbatas Melampaui semua term dan diksi dalam wacana sastra verbal Sederhananya ajaran tantra melampaui batasan kata-kata dan makna-makna yang dijelaskan dalam bahasa Hal pertama yang perlu dipahami adalah tantra merupakan ajaran yang kuno dan rahasia Ajaran yang mungkin mengaliri tradisi, laku spiritual, dan kepercayaan-kepercayaan selanjutnya Ajaran yang diwariskan dan dijalankan secara turun, temurun, dan hingga kini tetap dipraktikan dalam bilik-bilik rahasia Berikutnya ajaran tantra bukanlah doktrin atau dogma Sebagaimana kepercayaan-kepercayaan baru yang terorganisasi Di mana ajaran-ajarannya yang dituangkan ke dalam bentuk ayat-ayat suci yang diakini penganutnya sebagai wahyu Tuhan Sebaliknya, tantra adalah kitab kehidupan yang membumi dalam wujud praktik-praktik mistik Yang sangat dirahasiakan dan terkadang ada dalam ketidak teraturan Sehingga sampai kini belum dapat ditemukan satu suci tantra layaknya Weda, Injil, dan Al-Quran Dalam tantra, pembebasan dapat dituju dari mana saja dan melalui banyak cara Dalam hal ini bukan zamannya yang salah Melainkan cara pandang manusia atas kejaman dan kondisi yang keliru Manusialah yang sesungguhnya bermasalah dengan dirinya dan segala yang ada dalam dirinya sendiri Spiritualis tantra berpandangan bahwa segala permasalahan hidup berawal dari dalam diri Manusia yang digolongkan sebagai makhluk yang utama Tetapi sangat lemah dan hidupnya sangat bergantung pada makanan Terapi dalam spiritualis tantra manusia itu sempurna Di balik kelemahannya dan kesempurnaan itu akan muncul dari dalam diri ketika ia menyadari hakikat keberadaannya Tantra merupakan ajaran yang tepat bagi manusia untuk dapat meningkatkan kualitas diri Hingga mencapai kesempurnaan dan pembebasan Bahkan meraih penyatuan mistik yang sempurna dalam kondisi kembali menyatu dengan Sang Hyang Paramah Suyatma Spiritualis tantra merupakan visi hidup yang menekankan ajaran kesejatian diri Tantra mengajari kita untuk menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain Dan mengarahkan manusia untuk segera menyadari hakikat dirinya yang sejati Banyak dari kita sekarang tidak lagi menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri Dan menerima diri apa adanya Kita sudah terlalu jauh mengesampingkan kesejatian diri Demi sesuatu yang dianggap mendatangkan kebahagiaan sejati Padahal lupa diri dan lupa akan kesejatian diri Justru mendatangkan kesengsaraan hidup Spiritualis tantra bukan menjadikan kita lupa akan kesejatian diri Melainkan paripurna dalam kesadaran agung bahwa diri adalah kebahagiaan itu sendiri Jalan tantra bukan menggiring kita bahagia dalam kondisi apapun Manusia seutuhnya adalah manusia yang sadar akan kesejatian dirinya dan melakoni hidup sewajarnya Kemudian ia berupaya menjadikan dirinya hidup mengalir bersama dengan ritme semesta Menarik dengan partikel-partikel kosmik dan berjalan dengan tenyutnya Spiritualis tantra tidak memaksa seseorang untuk menjadi orang lain Begitu pula ajaran tantra tidak mengharuskan seseorang melakoni jalan spiritual di bawah tekanan Spiritualis tantra lebih cenderung menjadikan seseorang hidup dalam kealamiahannya sebagai manusia Hidup yang alamiah bukan berarti menjauhkan diri dari dunia dengan segala permasalahan di dalamnya Tantra justru akan menjadikan seseorang lembur dan menjalani serta melakukan kenikmatan Atas semua masalah dengan kesadaran bahwa segala permasalahan hidup adalah jalan dan proses yang hendaknya dilalui untuk pematangan diri Namun pada kenyataannya kita sering melakoni kehidupan dengan kepalsuan dan kepura-puraan Kita kerap berupaya menjadi orang lain Menjadi imitasi-imitasi dalam ruang delusif yang kita ciptakan sendiri Kemurnian diri seolah-olah menjadi sesuatu yang sulit dimunculkan Seolah-olah pula kealamiahan laku hidup adalah sisa-sisa perilaku orang primitif yang tidak lagi reflan dengan zaman Begitunya mandiri kita hidup dalam delusi itu sudah pasti akan menghancurkan diri sendiri Dan menimbulkan pertentangan batin Lebih lanjut pertentangan ini akan terus menerus menjadikan batin bergolak Hal tersebut pastinya membawa efek negatif bagi cara kerja mental atau fisikis dalam diri Di sini letak perbedaan Tantra dibandingkan dengan kepercayaan atau agama pada umumnya Ada pandangan bahwa agama terlahir dari rasa takut manusia terhadap kekuatan alam dan waktu Ketakutan manusia akan kekuatan alam dan waktu melahirkan bentuk-bentuk pujian manusia kepada Tuhan Tujuannya jelas untuk memohon anugerah dari para dewa agar manusia terhindara dari ketakutan Sementara itu spiritualis Tantra muncul dari rasa kagum manusia terhadap kekuatan-kekuatan alam Manusia terkagum-kagum pada kekuatan alam dan waktu atau sangkala yang maha hebat Sehingga ada keinginan untuk menyatu dengannya Berdasarkan hal itu spiritualis Tantra memandang bahwa semua keberadaan ini adalah ilahi Segala sesuatu disusupi oleh Tuhan yang maha halus Yang mengalir dan berdenyut dalam getaran mistik dan dalam ritme keteraturan yang sempurna Demi mengalami keilahian tersebut Prinsip mendasar dari spiritualis Tantra mengajari kita untuk menyelami ke dalam diri Hal ini dilakukan sebagai upaya mengetahui kesunyatan diri melalui pendisiplinan diri Dengan kata lain agar seseorang dapat mengalami keilahian itu Sebaliknya ia mengalami melalui ajaran Tantra dalam praktik-praktik pendisiplinan rohani Spiritualis Tantra berhubungan dengan praktik menjalani kehidupan dan dapat dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari Sebab Tantra sesungguhnya laku untuk mengalami sensasi-sensasi spiritual yang akan menuntun kita menuju puncak pencapaian diri Praktik Tantra dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun Tantra mendapatkan banyak cara untuk melakukan tindak kependisiplinan diri Praktik Tantra adalah jalan spiritual melalui tindakan nyata sehari-hari Spirit Tantra yang menekankan pencarian ke dalam diri bukanlah berarti membuat kita harus menjauh dari kehidupan luar Bukan pula berarti kita hidup dalam keterasingan Tidak peka dan tidak peduli akan kondisi sosial Hal mendasar dari Spirit Tantra justru mengarahkan kita menjadi pribadi yang empatik dan harmonis Kebebasan, pencerahan, dan kebahagiaan selayaknya bukan hanya dialami diri sendiri Melainkan dialami semua orang sebagai upaya menurunkan surga ke muka bumi Mereka yang mencari kebebasan personal dan tidak peduli akan kebebasan orang lain bukanlah penganut Tantra yang sesungguhnya Bagaimanapun kehidupan di bumi merupakan kenyataan yang harus diterima dan dilakoni Tidak semata-mata menyadari semua ini bersifat semu atau sementara Semua yang ada di dunia harus diterima dan disadari bahwa di dalamnya terkandung yang ilahi Tantra merupakan kebijaksanaan kuno yang kerap mengaliri tradisi-tradisi spiritual lainnya Yang sama-sama bertujuan untuk membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu awidya Ajaran yang tanpa awal dan akhir Sebagai yang tidak ini dan bukan itu Merujuk pada keluasan Spirit Tantra yang memberikan ruang kebebasan bagi manusia Untuk berevolusi menuju level widzenana dan melebur ke dalam semesta Namun demikian yang sungguh disayangkan Ajaran kuno ini kian kita lupakan dan akhirnya tenggelam bersama waktu Bersamaan itu pula muncul kepercayaan-kepercayaan yang terorganisasi dalam pola-pola yang lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap ayat-ayat suci Ajaran Tantra justru lebih menekankan pada praktik dan sedapat mungkin menghindari keremitan berfilsafat Meskipun di dalamnya mengandung ajaran-ajaran rahasia dan teofilosofi yang membingungkan Spirit Tantra tidak menitikberatkan pada konsep dan filsafatnya Spirit Tantra lebih menyoal pada cara memahami diri dan bagaimana seni memberdayakan diri itu dibangun dan direalisasikan dalam kehidupan Jangan terjebak pada keremitan filsafat Tetapi praktekan sehingga kesadaran menyeruak bersama dengan laku kehidupan Agar dapat mencapai harmoni Spiritualis Tantra mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kehidupan adalah saat ini Kita perlu berusaha menjalani dan merayakan setiap momen kehidupan sebagai perjemuan suka dan duka Praktik meditasi Tantra kuno berupaya mengembangkan harmoni dalam diri di kehidupan ini Bukan di kehidupan lalu dan yang akan datang Spirit Tantra kuno selalu mengajari kita untuk hidup saat ini Masa lalu adalah sejarah dan kejadian yang akan datang adalah misteri Apa yang terjadi di depan sangat ditentukan di kehidupan saat ini Berkenan dengan itu, hidup adalah saat ini di mana tubuh merupakan ruang terbatas Yang ditempati jiwa sebagai sang suyatma Tetapi spiritualis Tantra berusaha menjadikan tubuh dan pikiran kita melampaui keterbatasannya Agar mampu menuju dunia kesadaran yang sejati Yakni kesadaran bahwa sang suyatma atau ruh tidak berbeda dengan para suyatma atau Tuhan Prinsip mendasar dari Spirit Tantra tidak menjadikan orang egoistis secara spiritual Spirit Tantra justru menuntun orang-orang untuk menjalani kehidupannya secara seimbang Penekun Tantra tidak sepatutnya meninggalkan kewajiban-kewajiban duniawinya Justru ajaran Tantra akan mengarahkan orang-orang untuk dapat menyelesaikan segala bentuk pekerjaan dan kewajiban duniawi dengan baik Seorang penekun Tantra yang menjalankan kewajibannya dengan baik dan hidup rukun dalam lingkungan sosial Secara tidak langsung akan dapat melihat saling terhubungnya jiwa-jiwa di antara beragam ciptaan Meskipun kita melihat secara nyata keragaman tersebut Di balik semua itu ada satu hal yang rahasia Yakni sad yang menyusup ke dalam semua ciptaan Oke, aku mau promesiin buku yang aku baca ini Kalau kalian pengen baca-baca bukunya tentang Tantra ini Kalian bisa klik link di bawah ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!